Hai Assalamualaikum Sahabat Almonium dimanapun anda berada jumpa kembali dengan tim DAK terima kasih sudah mengklik video ini untuk teman-teman semuanya semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya Oke video ini kita memberikan tutorial cara pemasangan rombong motor pada motor tentunya jadi cara pengikatannya jadi seperti ini kita naikkan rombong itu posisi ke motor terus untuk posisi standar atau jagraknya kita pasang dulu kanan kiri setelah itu ada pangkong besi di belakang kita tali kepada besi yang bawaan dari motor itu istilah kalau bahasa Jawanya itu bagelnya ya besi pada motor belakang itu kita kita ikat bisa menggunakan karet atau menggunakan tali kain ya seperti contoh kayak sumbu kompor yang sekiranya tidak licin jadi biar dalam pengikatannya lebih mudah itu pengikatan tahap pertama Oke fungsi di belakang ini biar dia tidak maju Oke jadi diikat seperti ini bisa dari pakai tali plastik kayak gitu terus bagian depan bagian depan itu kita tak ikat kanan kiri biar si rombong atau beropak ini tidak goyang kanan kirinya itu biasanya ditali pada bostep ya Oke kita tali sebelah kanan kiri cuman pada dasarnya pada saat proses pengikatan posisikan rombong dia harus posisi seimbang jadi kita setel dulu jagrak atau standar untuk rombongnya kanan kiri baru kita ikat untuk standar motor bisa kita lepas kita abaikan dulu karena kita mengandalkan kita pakai standar rombong Oke setelah diikat itu sebelah satu yang satu sisi maka kita ikat sisi satunya lagi jadi cara pengikatannya seperti itu simpel gampang aman dan bisa seimbang Oke terima kasih Bapaknya semoga lancar selalu untuk pesanan rombongnya salam sukses selalu dari tim DAK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati